Yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Sesuai perintah presiden bahwa apal keamanan haruslah membersihkan residu-residu politik yang disebabkan oleh pemilu dan pilpres tahun 2024. Kini aparat keamanan telah melakukan persiapan antisipasi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat mulai besok 18 Maret 2024. Pengamanan tersebut termasuk jalan membonjol kantor KPU yang kini sudah ditutup beton. Rupanya sudah siap menghadapi pengadilan rakyat yang terus bergerak. Ini bukan tentang menang dan kalah, tapi transparansi dan demokrasi yang luber dan judil. Ini yang menjadi tradisi semuanya. Sehingga anak-anak kita melihat kalau kita tidak jadi penipu, kalau kita tidak jadi korupsi, kalau kita jadi pencuri, kalau kita bersikap jujur, maka kita tidak bisa jadi orang. Ini berbahaya. Ini yang harus kita luruskan agar negeri ini selamat. Dan ingat, kita dorong agar terjadi di DPR, angket, kemudian pleno juga. Kalau itu tidak bisa, terpaksa kita sedangkan perlampian jalanan. Kantor KPU Jalan Imam Bonjol sudah di Pagar Beton. Pagar Beton. Pagar Beton.